Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anakku masih semangat ya Sekarang kita akan memasuki subtema 2 yaitu dengan judul wujud benda di PB1 dan tetap di tema 3 Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini Sudahkah kalian melakukan kegiatan rutinitas kalian seperti biasa Seperti sholat duha lalu setoran tahfid kepada mentor kalian Alhamdulillah jika kalian sudah lakukan ubedoakan Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah amin ya rabbal amin Anak-anakku semuanya mari sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh kita Kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anakku sebelum kita memulai juga pembelajaran kita pada pagi hari ini Jangan lupa ya selalu menerapkan 3M Dan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi terkait dengan wujud benda dari percakapan yang dibaca Yang kedua peserta didik mampu mengonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya Wujud benda Wujud adalah isi dari suatu benda atau jad Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda Maka akan merasakan bentuk dan wujudnya Jenis-jenis benda itu ada 3 Yang pertama padat Yang kedua cair Yang ketiga gas Apa benda padat? Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu Benda cair Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap Menyesuaikan bentuk sesuai yang didiaminya Yang ketiga Benda gas Benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-rubah Sesuai dengan tempatnya atau wadahnya Nah anak-anakku semuanya Sekarang kita akan belajar kesetaraan satuan jarak Kalian masih ingatkan waktu diterangkan oleh bulan tentang satuan jarak Nah disitu sudah jelasin oleh bulan UB akan menguatkan kembali tentang satuan jarak Mohon disimak terlebih dahulu Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat informasi mengenai jarak Yaitu jarak rumah Ido ke sekolah 1 km dan jarak rumah Ido ke rumah Lani 500 m 1 km dan 500 m adalah contoh dari jarak Berdasarkan ilustrasi tersebut Maka bisa kita ketahui bahwa jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda Kalau satuan panjang biasanya menggunakan meter, sentimeter atau milimeter Tapi satuan jarak menggunakan kilometer dan meter Satuan jarak pada dasarnya sama dengan satuan panjang Yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter Akan tetapi satuan yang sering digunakan adalah kilometer dan meter Mari kita belajar merubah satuan jarak dari kilometer ke meter Perhatikan selanjutnya Selanjutnya yaitu konversi satuan jarak Konversi seperti yang sudah kita pelajari Yaitu merubah satuan jarak dari satuan satu ke satuan yang lainnya Karena satuan jarak yang sering digunakan adalah kilometer Maka kita akan mengubah satuan kilometer ke meter Kita lihat penjelasannya berikut Misalkan kita mempunyai satu kilometer Mau kita ubah ke meter Kita lihat pada tangga satuan jarak Kilometer ke meter ternyata turun tiga Maka bisa kita tulis Satu kali sepuluh kali sepuluh dikali sepuluh Sepuluhnya ada tiga Kemudian ternyata Sepuluh dikali sepuluh dikali sepuluh itu Hasilnya adalah seribu Mempunyai nul tiga juga Jadi satu kilometer Dengan cara mudah kita bisa menulisnya Satu dikali satu lagi Karena turunnya tiga Tinggal tambahkan nulnya tiga Ya paham ya Alhamdulillah Kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini Adalah yang pertama Satuan jarak itu sama dengan satuan panjang Kesimpulan yang kedua Wujud benda terdiri atas padat, cair, dan gas Tugasnya pada pagi hari ini adalah Kalian buka buku mahir kalian Halaman 30 Aktifitas 2 Kalian menulis kembali Pernyataan di atas sesuai dengan jenis benda Jadi ada tiga doang ya Lalu aktivitas 3 Kalian kerjakan Nomor 1 sampai 5 saja Setelah usai Kalian Beri keterangan Dan jangan lupa Dipotokan Share deh ke UB dan bukulan Lalu Setelah usai Kalian ucapkan Alhamdulillah Rapikan kembali Buku-buku kalian Dan simpan di lemari kalian Itu saja Mungkin dari UB Tetap semangat Dan Jangan kasih kendor Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton